yo balik lagi sama gua kali ini kita bakal nge-review ya karakter lagi senjata ya senjata ini adalah senjata umbra ini adalah senjata flexing dari Epic Season ya Umbra ini jadi bisa dibilang ini adalah senjata versi minigun dari Hekate jadi kalau misalkan kita habis nge-kill pasti ada efek-efek berantainya kalau misalnya berhasil ya tapi kalau misalkan kita lihat di sini minigun ya ini benar-benar di luar di luar nalar gitu maksudnya minigun di jadikan umbra gitu tak kok bisa nyari namanya ya di sini aja langsung deh uh M134 nah ini kita lihat ratingnya SSSS ya jadi benar-benar OP gitu tapi kalau bisa kita lihat di sini eh mungkin kalau bisa kita lihat sih zombie DMK udah jelas beda skenario DMK beda dan yang paling jelas tuh di portnya ya berat senjatanya itu jauh banget ya jadi ini senjata bisa dibawa lari ya kayak kelihatannya terus kalau mesti kita bandingin di sini ya zombie DMK sama skenario DMK itu dijelas beda banget ya jauh banget gua Pak gua pasti yakin juga dan ini ratingnya DCD ya nggak mungkin banget sama disini recoil terus juga akurasi clockback nggak terlalu kerasa sih kita lihat disini ada dua mode ya ini ada mode yang rudal sama ada mode yang kayak HKT sebelumnya yang ada efek chain atau nggak berantai kayak gitu kita langsung coba aja deh nah gua bakal coba untuk skaratin dan gua akan biarin dia ngekill bentar nanti dia akan keluar ada shadow shadow nya adalah orang yang pakai MP5 ya jadi itu kalau misalnya kita ngasis ya kalau misalnya ini kita bakal ngekill nih bentar kalau ngekill shadow nya bakal mini gun ya oke jadi ada dua karakteristiknya berbeda di sini eh nah kalau sedangkan kalau rudalnya modenya atm4 CS dua orang gitu ya jadi ada tiga ada tiga ada empat manusia di sini yang beda gitu ya dari segi shadow nya ya betul kita coba ngeluarin si ini deh lainnya terus sih eh Bensi aja deh ah nih 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 gua baru aja spawn udah dema udah dia kecil banget silah nih kita coba dorong dulu kesana terus gua bakal coba ini efek perantai ya ih nah dia keluarnya mini gun kalau misalnya kita berhasil ngekill di pertama terus eh untuk selanjutnya pun juga berhasil ngekill gitu nah ini mini gun lagi nih kan kelihatan kedengaran dari suaranya dia bakal jadi mini gun ya sedangkan kalau misalnya kita hanya assist di kill pertama sama ke zombie selanjutnya pasti usuarnya adalah MP5 nih gua liat nih nah mini gun tuh ntar kita coba sekali nah ini ntar lagi belum sponet Oh ternyata bisa headshot ya gue baru gue pikir nggak bisa headset tuh rudalnya tapi harus presisi banget ya tapi harus presisi banget ya bener-bener tepat di kepala ya nah ini MP5 nih kalau misalnya gua berhasil nge-assist nih Oke kita coba eh dorong nanti jaminya nah jaminya lama banget sponet Oh udah kayaknya ini at4 CS kalau misalnya kita pakai rudal ada dua ya sign nya itu ya ada shadow nya gitu ya wah ke kepala instant death ini cuma mungkin agak PR ya kalau misalnya ngembak pakai amode gini ya soalnya eh ya nggak se-OP-HKT gitu maksudnya gitu nge-OP-HKT se-Hit ke kepala mungkin bisa mati tapi ini oke juga sih demikian nomor atas banget bahwa membuat pekat tembak nah ini MP5 nah walaupun mwalaupun suaranya MP5 tapi tetep ya demikian pun sama sakitnya gitu kalau bisa keluar shadow itu adalah mini gun kalau bisa kita berhasil menulis nih coba nih minikah setelah semua Oke, langsung suaranya MP5 ya Nah, terus suaranya MP5 Tapi kalau untuk di Super Hero ini ternyata aktualnya damage-nya gak terlalu tinggi ya Mungkin karena attack powernya belum nyala juga Oke Ini kalau bisa dipakai di assault ya zaman dulu ya Oh, masih inget banget tuh Ini gue pandang ngebayangin kalau mini gun ini bisa dibawa sambil lari gitu Dan ternyata baru kejadian di 2024 Gue, padahal ini senjata, ya bisa dibilang senjata impian masa lalu gitu Mini gun bisa dibawa lari gak tuh Oh, ternyata knockback-nya lumayan juga ya Oke, dapet dua Dapet tiga, padahal gue ngebidik cuma satu barusan Kenapa jadi ada dua ya Ada tapi, gak tau ya Mungkin refleks dari, dari gue dulu gitu Mini gun 300 pelor, tapi tangan gue tuh gatel pengen dari 200 sumpah Gak tau deh, kalau misalnya lu pakai mini gun umrah juga Gue, ya, gue rasa sih lu bakal sama kayak gue gitu Oh, bahkan ke batu, batu ginjalnya pun juga sakit ya Lalu ngancur Oh, tapi gak begitu bagus kalau dipakai buat Menyerang zombie yang lagi terbang ya Karena dia gak akan tenang Dih 20 ribu tuh dia jenis game Ini susah nih, kalau misalnya lawannya Rusty Kayaknya bakal mati-mati mulu Kita agak susah Eh, ha? Pas di crosshair malah nak kena nih Oke, jadi ini ternyata mungkin emang se-op, se-op lumayan OP ya Tapi gak se-op HKT gitu maksudnya gitu Mungkin dia bikin versi umrah yang kayak gini Supaya, ya, masih, apa itu Masih masuk akal gitu maksudnya gitu Karena HKT sebenarnya sih itu, OP-nya OP haram banget gitu Bisa headshot-headshot peruntun dan amodenya sakit gitu Dan itu HKT bisa sangat sakit di zombie skenario loh Tapi gue gak tau nih di hal Minigan loh Gue pake lari nih Dia bisa loh Dan ini bener-bener senjata impian gitu loh Jaman dulu gitu Minigan bisa dibawa lari gitu Astagfirullahaladzim Pake kebal senangnya Nafsu buat Oke, mungkin rudalnya berguna untuk lawan zombie yang lagi ngumpul kayak tadi tuh Lagi nonggi kayak tadi tuh Karena lu bisa, apa, ngedamage lebih dari satu zombie gitu Kan kalo kayak gini kan kita harus fokus sama zombie aja gitu Karena dia susah kalo misalnya kita gak fokus gitu Nembaknya Malah gak dapet kill sama sekali malah nantinya Nah, kadang-kadang rudalnya gak, gak itu ya Gak tepat ya Padahal udah pasti crossnya ya Jadi gue sarankan kalo misalnya kalian pengen Ngerahin si rudal zombie-nya itu Mendingan ke tanah gitu Atau tembok gitu Supaya kena gitu minimal Kalo ke zomba dan zombie-nya langsung tuh Suka gak kena kayak tadi tuh Suka gak, 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 gak Walaupun ini di Italia Mampu yang terbuka Tapi masih bisa dipakai buat senjata inilah Jadi maksudnya Gue pikir ini senjata karena mini gun Dan dia mobilitasnya agak susah Mungkin bakal cuma bisa dipakai kayak di sky garden gitu Tapi ternyata di Italia pun juga enak tuh Gak tau sih mungkin tergantungnya makanya gitu ya Bagi gue sih ini enak sih Bagaimana kalau gak saya Gak seopeh kate umra ya What? Enggak Kayak tadi gue ngehancurin patu ginjal Kok malah jadi efek chain ke zombie Oh nanti gue harus coba nih Gak jelas aja Tiba-tiba ada zombie Coba kita sambil keliling-keliling Gak stay kayak barusan ya Kayak gue harus ganti most deh Udah mulai gak enak movementnya Betar Gue rasa sih kalau misalnya senjata kayak gini Mungkin bagusnya Ngedekem ya Tapi kalau misalnya untuk orang-orang kayak yang bisa Sambil jalan-jalan kayak begitu Ini pun juga sebenarnya bisa Jadi ini senjata easygoing ya Bisa dipakai buat lari Bisa dipakai buat ngedekem Tapi kalau misalnya dipakai buat di skygarden Dan mungkin gak akan se-OP-nya Hekate ya Karena si rudal ini lumayan lama juga Lumayan lama sih dia nge-charge-nya Dengan skygarden yang zombie-nya sebanyak itu Kayaknya lo keburu meninggoy duluan gitu Aduh nge-charge-nya semua lagi Sumpah dah Zombie hero sekarang jadi rusak Dan semenjak gue bikin video kemarin itu Jadi banyak yang pake nge-quick gitu loh Nge-quick ceng gitu loh Jadi merasa bersalah kalau masih biirannya Oke Memang mode sedewanya gak begitu sakit ya Kayak Gak kayak si amode aslinya gitu Cuma Kalau misalnya kalian combine dengan dedeshot Mungkin Ya sakit-sakit juga gitu Maksudnya gitu Karena kalau amode-nya sebenarnya nembak bisa 600 damage Tapi kalau shadow-nya mungkin cuma 300 doang gitu Half Cuma setengah dari damage-nya gitu Oke Oke Nah, aku pakai dedeshot eh Oke Emang kalau misalnya dikombain sama Trisot lumayan ya Lumayan oke juga gitu maksudnya Tapi ya Maksudnya kalau misalnya Pake hekatnya lebih haram lagi gitu Kalau misalnya epicnya gitu Wah 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 gak mati WTF Wah Wah anak babi Dia pake kebal bangset Astagfirullah Bangset Dipake kebal bang Kayak emang orang-orang ini Ah elah Gue gak Gagalak aja dipakein Kebal Kok jadi zombie bangset Astaga Oke Kita coba langsung di zombie Skenario ya Kita coba di wallnya dulu Tapi kayaknya duitnya belum Belum cukup deh Karena minigun ini kalau gak salah 10 Rebo aja Kita Oke Kita coba beli minigun mana Nah ini dia Kurang lebih 200 damage ya Motor 1 pelurunya ya Dan itu udah sama Wow Udah Udah Sakit nih Kita coba kita sambil wall Oke Oh Lumayan ya di wall ya Kita coba-coba bos deh Aduh 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 Ini sebenernya Senjata Lumayan asik buat dipake gitu Cuma Kayaknya gue gak akan Gak akan beli Sampai sebanyak itu deh Biarkan ini Minigun Bakal gue pake Ya mungkin Waktu jadi hero aja gitu Aduh Aduh Bangke Oke Damagenya mungkin 600an 700an ya Kalau misalnya digabungin semuanya Dan naik terus Oh ini Cepet banget ini Moranya What the fuck Bentar Kita coba ke zombie ya Nah Ini yang gue suka Dari senjata Umrah ya Jadi Bahkan ini Bagus dari senjata Hekate loh Kalau untuk buat Urusan ngekill Zombie skenario gitu Lihat Efek chainnya ini Bener-bener Bikin lu gampang Ngekill zombie gitu Nah Lihat Oh Bahkan ke Juggernaut Nah Lihat Se Itu loh Se Sebanyak itu loh Chainnya loh Mungkin kalian Kalau bisa memahami Zombie Zombie apa itu ya Zombie killing machine Bisa Bisa gabut gitu ya Tanpa Ngeattack sama sekali Cuma di awal aja gitu Oke Video ini sampai disini aja dulu Gue mungkin Bakal nge-review Senjata season pass lagi Apa ya senjata season pass yang belum ya Banyak sih Cuma nanti kita bakal coba aja Untuk nge-review Satu persatu Kalau mesti kita ada waktu ya Tunggu aja di next video Gue belum tau Bakal upload Tiba Tanggal berapa Oke See you Tiba'r Père